Ketika Nabi Musa alaih salam bersama pengikutnya masuk ke lembah toif Awji yang telah berumur 4.500 tahun dan membinasakan mereka semua Pernahkah kalian mendengarkan nama Awji bin Unuk? Awji bin Unuk berupaan cucu daripada Nabi Adam alaih salam yang dikisahkan memiliki badan yang sangat besar seperti gunung dan tubuh yang sangat tinggi sekali Jika dia lapar, maka dia akan mengambil ikan yang sangat besar di laut dan kemudian memanggangnya di matahari Demikian diungkapkan G.H.Kanif Kudlori, pengasuh Maha Tegal Rejo dalam Youtube Gus Yusuf Channel Lanjut cerita, suatu saat Nabi Nuh alaih salam akan membuat perahu yang diperintahkan oleh Allah SWT Namun yang jadi masalah adalah kayu yang akan dibuat perahu Posisinya ada di daerah Kufah, daerah yang sangat jauh dari lokasi Nabi Nuh alaih salam Dan ini membuat bingung bagi Nabi Nuh untuk bagaimana cara membawanya Akhirnya turun lawayu dari Allah kepada Nabi Nuh alaih salam Untuk meminta bantuan Auj bin Unuk untuk membawakan kayu tersebut Singkat cerita, akhirnya Nabi Nuh meminta bantuan ke Auj bin Unuk Namun ternyata Auj bin Unuk punya syarat yang harus dipenuhi Nabi Nuh alaih salam jika ingin dibantu Yaitu harus mengenyangkan perutnya terlebih dahulu Kemudian Nabi Nuh alaih salam mengambil secuil roti Kemudian diberikan kepada Auj Melihat hal itu, malah ditertawahi oleh Auj Yang menyindir apakah hal itu bisa menyangkan saya Padahal saya makanannya ikan-ikan besar Oleh Nabi Nuh, roti tersebut bukannya ditambah Melainkan dibagi dua Lalu diberikan yang setengah cuil itu kepada Auj Sambil berucap, makanlah roti ini Dengan didahuli bismillah Akhirnya Auj dengan mantap Makan setengah cuil roti tersebut Dengan membaca bismillah terlebih dahulu Kemudian Nabi Nuh memberikan setengah cuil sisanya Namun Auj tidak mau karena merasa sudah kenyang Setelah itu, Auj pergi mengambilkan kayu untuk Nabi Nuh alaih salam Jadi pesan ke Haji Khanifudlori disini Ketika kita makan, hendaknya diawali dengan bacaan basmalah Agar apa yang kita makan Walaupun sedikit bisa memberikan keberkahan buat kita Auj bin Unuk Manusia Rasasa Disebutkan dalam kitab Majelis Al-Hassania Bahwa dahulu ada seorang yang bernama Auj bin Unuk Dia seorang laki-laki rasasa yang tingginya 3.330 hasta Atau kurang lebih 153 meter Ada riwayat yang menyebutkan Sewaktu dia berada di atas gunung Dia ingin makan ikan Maka dimasukkanlah tangannya ke dalam laut Kemudian ikan yang didapat dibakar dengan panasnya sinar matahari Apabila Auj marah kepada penduduk suatu desa Maka dia kencingi sehingga semuanya tenggelam dalam air seni Ketika Nabi Musa alaih salam bersama pengikutnya Masuk ke lembah Toif Auj yang telah berumur 4.500 tahun Dan membinasakan mereka semua Dia naik ke gunung untuk mengawasi Laskar Musa Ketika mengetahui keberadaan mereka Dia memotong batu gunung selebar 1 farsak Atau kira-kira 8 kilometer Kemudian dia angkat ke atas kepalanya Untuk dilempar kepada Laskar Musa Allah SWT pun mengutus burung hut-hut Dengan membawa batu Kemudian diletakkan di atas batu yang dibawa Auj Dengan izin Allah SWT Batu tersebut pecah menimpa kepala Auj Riwayat lain menyebutkan Bahwa Nabi Musa alaih salam Melompat sambil memukulkan tongkatnya ke mata kaki Auj Maka dengan izin Allah SWT Dia jatuh tersungkur dan mati Ciri-ciri Auj bin Unuk Dan perilakunya Yang disebut-sebut dalam kitab-kitab tafsir dan sejarah Yang pertama adalah Dalam rangka menjelaskan kisah Auj bin Unuk Sebagai kisah dusta Ibnu Kathir menyebutkan Berdasarkan kisah-kisah yang disebut Tukang cerita bahwa Auj bin Unuk Tersebut mempunyai ciri-ciri berikut Auj bin Unuk lahir sebagai anak zina Dari seorang ibu yang bernama Unuk Binti Adam Sudah ada sebelum zaman Nuh Dan tetap hidup sampai zaman Nabi Musa Saat lapar Dia mengambil ikan dari dasar laut Dan memanggangnya pada matahari Dia memperolok-olok Nabi Nuh Yang membuat kapal dengan mengatakan Apakah ini mangkokmu Dia seorang kafir Fasik Keras kepala Dan sombong Auj bin Unuk Panjangnya mencapai 3.330 hasta Yang kedua Ibnu Munzir dalam tafsirnya Dengan sana dari Ibnu Umar mengatakan Panjang Auj bin Unuk 13.000 hasta Bersal dari kaum Ad Pagi dan malam Bersama matahari Yang ketiga Al-Tabrani Dalam Al-Mujam Al-Kabirnya Dengan sana dari Ibnu Masud mengatakan Musa'il salam panjangnya 12 hasta Panjang tokatnya 12 hasta Dan jauh lompatannya 12 hasta Namun ketika Musa'il salam Memukul Auj bin Unuk Maka tidak sampai Kecualihannya pada Mata kaki Auj bin Unuk Yang keempat Saya Ibnu Hayan Dalam kitab Al-Udmah Dengan sana dari Ibnu Abbas Mengatakan Yang paling pendek Kaum Ad Adalah 70 hasta Dan sepanjang-panjangnya Adalah 100 hasta Sedangkan Panjang Musa'il salam 7 hasta Dan panjang tokatnya 7 hasta Serta 7 lompatannya Ke udara 7 hasta Musa hanya mendapatkan Mata kaki Auj Selalu membunuhnya Yang kelima Riwayat Ibnu Muzir Al-Tabrani Dan Saya Ibnu Hayan Di atas telah Dikutip oleh Suyuti Dalam kitabnya Al-Hawilil Fatwa Di samping itu Al-Zuyuti juga menyebut Beberapa riwayat lain Yang satu sama lainnya Versinya berbeda Bagaimana kedudukan kisah ini Sohika Atau justru palsu Berikut ini Keterangan ulama Mengenai kedudukan kisah Di atas Yaitu yang pertama Ibnu Hajar Al-Hitami Dalam Al-Fatwa Al-Hidashi Yang mengatakan Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Al-Khasir Mengatakan Kisah Auj bin Unuk Dan semua yang diceritakan Tentanya adalah Cerita ngawur Yang tidak ada asalnya Kisah tersebut Diadakan Kaum sindik Dari ahlul kitab Padahal itu Tidak ada sama sekali Pada masa Nuh Karena orang kafir Tidak ada yang selamat Dari banjir zaman Nuh Yang kedua Pendapat Ibnu Khasir Yang dikemukakan Ibnu Hajar Al-Hitami Pada poin pertama Di atas Merupakan pendapat Yang dikemukakan Ibnu Khasir Dalam kitabnya Al-Bidayah Walnihayah Selanjutnya Dalam Al-Bidayah Walnihayah Ibnu Khasir Menyebutkan Argumentasi Kepalsuan Kisah Auj bin Unuk Ini Dan sebagai berikut Bertentangan Dengan akal Bagaimana Bisa mungkin Allah membiarkan Selamat Auj bin Unuk Yang kafir Fasik Keras kepala Dan sombong Sementara Allah ta'ala Mencelakakan Anak Nabi Nuh Karena Kekafirannya Anak Seorang Nabi Umat Dan pemimpin Orang Orang Beriman Bagaimana Bisa Mungkin Allah Membiarkan Selamat Auj bin Unuk Dengan Sifat-sifatnya Yang keji Di atas Sementara Allah Tidak Memberi Rahmat Kepada Seorang Pun Yang Tidak Naik Kapal Bersama Nuh Tidak Memberi Rahmat Kepada Ibu Bayi Dan Juga Tidak Kepada Bayinya Di dalam Kisah Tersebut Allah Juga Menenggelamkan Ibu Bayi Bersama Bayinya Dalam Banjir Zaman Nuh Disebut Dalam Riwayat Abu Jafar Ibn Jarir Dan Abu Muhammad Bin Abi Hatim Dalam Tafsir Keduanya Bertentangan Dengan Nas Sara Firman Allah Ta'ala Kemudian Kami Tenggelamkan Orang Orang Yang Lain Quran Surat Al-Safat Ayat 82 Firman Allah Nuh Berkata Ya Tuhanku Janganlah Engkau Biarkan Seorang Pudi Antara Orang Orang Kafir Itu Tinggal Di Atas Bumi Quran Surat Nuh Ayat 26 Kedua Ayat Di Atas Menjelaskan Kepada Kita Bahwa Tidak Ada Yang Selamat Pada Banjir Zaman Nabi Nuh Kecuali Yang Naik Kapal Bersama Nuh Apalagi Apa Yang Dinamai Dengan Nama Awj Bin Keterangan Ini Bertentangan Dengan Hadis Dalam Sohinya Yakni Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Sesungguhnya Allah Menciptakan Adam Dimana Panjangnya Adalah 60 Hasta Kemudian Senantiasa Maluk Itu Kurang Panjangnya Sampai Dengan Sekarang Hadis Rawat Bori Dan Muslim Hadis Ini Menjelaskan Bahwa Tidak Ada Seorang Pun Keturunan Adam Yang Melebihi Ukuran Panjangnya Daripada Adam Mencapai 3330 Hasta Yang Ketiga Dalam Kitab Al-Asror Al-Marfu'ah Fi Akbar Al-Maudah Karya Mula Al-Khori Seorang Al-Hadis Bermazhab Hanafi Disebutkan Tidak Mengherankan Keberanian Seperti Ini Pada Sibudda Atas Allah Tetapi Yang Mengherankan Adalah Orang-orang Yang Memasukkan Hadis Ini Dalam Kitab-kitab Ilmu Tafsir Dan Lainnya Padahal Tidak Dijelaskan Kedudukan Hadis Itu Yang Keempat Namun Al-Suyuti Setelah Menyebut Beberapa Riwayat Kisah Al-Jubin Unuk Ini Sebagaimana Telah Kami Kemukakan Di Atas Pada Ujungnya Beliau Berkomentar Yang Mendekati Mengenai Al-Jubin Unuk Ini Merupakan Sisa Dari Kaum Ad Panjangnya Secara Global Adalah 100 Hasta Atau Sekitar Itu Tidak Dengan Panjang Yang Telah Disebutkan Dan Musa Telah Membunuh Dengan Tongkatnya Ukuran Ini Merupakan Ukuran Yang Kemungkinan Dapat Diterima Sekian Kisah Kali Ini Kurang Lebihnya Kami Mohon Dimaafkan Yang Benar Datanya Dari Allah Datanya Dari Saya Pribadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh